Halo, jumpa lagi dengan Pak Sabar Ini Pak Sabar akan bacakan Zodiac Harian Dari Aquarius sampai Capricorn Ini Zodiac Keuangan ya Keuangan, Rezeki, Karir Yang mau konsultasi, Pak Sabar melayani jasa konsultasi online ya Silahkan chatting di nomor WA 0822 21 79 9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, Rezeki, Keuangan, Bisnis, Karir, Masa Depan, Rumah Tangga, Kehidupan Pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan banyak maizah Nasib suatu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau merubahnya Aquarius Ini ada Pack of Pentacles Ini ada pasangan Anda membawa keberuntungan Ini ada Bell of Fortune Banyak keberuntungan Ini roda keberuntungan Manfaatkan baik-baik Ini ada Queen of Pentacles Seorang ratu duduk di singgah sana Membawa koin emas besar Ini ada sebuah keberuntungan besar Ada kenyamanan hidup Pitches Ini ada Two of Pentacles Dua koin emas Seseorang membawa dua koin emas Tangan kanan dan tangan kiri Tingginya berbeda Ini artinya jaga keseimbangan baik-baik Tidak boleh besar pasak daripada tiang Hati-hati Ini ada kenyamanan hidup Seorang satria datang membawa koin emas Ini kerja keras Anda Mulai membuahkan hasil Tanggung jawab kerja keras Kejujuran membuahkan hasil Three of Cup akan datang Kabar gembira Digambarkan tiga wanita Sedang berdansa Merayakan pesta Aries Ini ada four of sword Four of sword ini digambarkan Seseorang sedang tertidur Memeluk pedang Ini lambangnya Seperti ini artinya harus lebih pasrah Harus lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Ini ada seven of cup Tujuh piala Mimpi-mimpi akan jadi kenyataan Satu demi satu Akan ada kebahagiaan Ini ada dead Dead ini simbol perubahan Metamorfose Ada perubahan besar Dalam kehidupan Anda Taurus Net and the lovers Dua orang sedang jatuh cinta Ini simbol-simbol Adanya kebahagiaan Asmara Ini ada king ok won Seorang raja duduk di singgasa Ini ada keberuntungan Harus dimenyikapi dengan dewasa Ini ada ek ok won Satu titik Didatangi delapan tongkat Ini digambarkan Banyak keberuntungan Yang akan datang Yang mau konsultasi Pasar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA 0822 21 79 9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai Atau ada tendensi yang lain Atau ada pria ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar Diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau merubahnya Gemini Ini ada 9 Oxford Seseorang menangis Ada pedang sembilan di belakang Ada sebuah kepahitan masa lalu tentang keuangan Ini ada As of Cup Sebuah piala penuh dengan air ada merpatinya Ini simbol-simbol keberuntungan Ini ada 3 Oxford Ini ada sebuah pengkhianatan oleh orang-orang yang pernah dikasih Anda Cancer Ini ada 9 of Pentacles Digambarkan seseorang sedang membawa Merpati Sembilan koin mas Ini simbol-simbol keberuntungan hari ini baik Ini ada Queen Okwon Seorang ratu duduk di singgah sana Lengkap dengan baju kebesaran dan mahkota Ini simbol kenyamanan Dalam karir Di hiropan Seorang bisus dengar mengajarkan ilmu agama kepada tiga muridnya Ini lambang-lambang untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Leo Ini ada Echo Cup Digambarkan 8 piala Seseorang pergi ke gunung Ini artinya akan ada kesuksesan Pergi ke gunung itu simbol-simbol untuk lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Ini ada Echo Cup Seseorang tutup mata tutup telinga di bawah pohon Dikelilingi oleh delapan pedang Ini simbol-simbol untuk menenangkan diri Lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Ini ada Pecocbon Seseorang melakukan perjalanan panjang yang melelahkan dalam mencari uang Ini artinya akan ada kebahagiaan walaupun terasa melelahkan Virgo Ini ada Pecocbon Seseorang memegang pedang di tengah kebun Ini simbol-simbol untuk optimis Ini ada The Devil The Devil ini simbol dua orang dikendalikan oleh setan Ini artinya ada ketakutan, kecemasan di masa depan yang berlebihan Ini ada King Ngokap Seorang Raja membawa piala Akan ada kebahagiaan, kenyamanan Usaha keras ya Tongkat itu simbol usaha Seorang Raja itu orang yang sangat pantang menyerah Yang mau konsultasi Sekali lagi Pak Saber melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rejeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan, rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulis mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Saber diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maisa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau berubahnya Libra Ini ada Seven of Pentacles Ada tujuh koin mas Digambarkan seseorang sedang memandang tujuh koin mas Ini simbol-simbol keberuntungan Ini ada Four of Wands Dua wanita sedang menghias gerbang Ini simbol-simbol akan datangnya kebahagiaan Strength Seorang wanita menaklukkan singa Ini simbol akan dapat terjadi besar dari kesabaran Anda Tidak boleh menyerah angka delapan simbol usaha yang terus-menerus Scorpio Ini ada Seven of Swords Seseorang memanggul pedang Ini ada sebuah awal-awal kemenangan Perjuangan Anda Mulai ada tanda-tanda kemenangan Ini ada The Magician Seorang Magician mengangkat tangan ke atas Ini akan ada keberuntungan, keajaiban Angka delapan simbol tidak boleh pernah berhenti Harus selalu berusaha Ten of Wands Seseorang menaiki tangga istana Bahwa sepuluh tongkat hampir selesai Ini artinya ada sebuah hasil besar dari perjuangan panjang Anda yang melelahkan Sagittarius Ini ada Five of Wands Digambarkan seseorang sedang masuk dalam sebuah konflik Hati-hati hadapi semuanya dengan kepala dingin Ini ada Ndehek Pretes Seorang wanita sedang bermeditasi Pesan-pesan untuk lebih tenang menghadapi keadaan Kenai kokap kerja keras Anda akan membawa kebahagiaan Ini simbol singa hitam dan putih menarik kereta kencana Ini simbol harus imbang Pengeluaran dan pendapatan harus imbang Tidak boleh besar pasang daripada tiang Ini ada Ndejasmen Kabar gembira Malaikat turun ke bumi Meneo berumpet disambut gambar gembira Penantian panjang yang melelahkan tentang rezeki dan keuangan Mulai ada tanda-tanda kabar gembira Yang mau konsultasi Sekali lagi Pak Sabar melayani jasa konsultasi online Silahkan chatting di nomor WA 0822-2179-9480 Boleh tanya tentang apa saja Jodoh, rezeki, keuangan, bisnis, karir, masa depan rumah tangga, kehidupan pribadi Anda yang penasaran dengan perasaan pasangan selama ini Dia tulus mencintai atau ada tendensi yang lain Atau ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pria idaman lain, wanita idaman lain Nanti sama Pak Sabar diambilkan kartu tarot Dijelaskan kira-kira apa yang terjadi Kalau baik untuk motivasi Kalau kurang baik untuk lebih hati-hati Introspeksi diri lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Nasib suatu bangsa tidak akan berubah Kalau bangsa itu tidak mau merubahnya Sampai jumpa di lain kesempatan Sukses selalu, semangat selalu, optimis selalu